Pemirsa warga digemparkan dengan temuan sesosok jasad remaja putri terkubur sedalam 30 cm di halaman rumahnya di Cilacap, Jawa Tengah. Jasad korban didapati terbungkus plastik. Ironis, korban diduga dikubur oleh ibu kandungnya sendiri. Garis polisi memak garis sebuah rumah di jalan Letkol Sudarso, desa Bajing, Kecamatan Kroyah, Cilacap, Jawa Tengah. Warga pun memadatki lokasi setelah ditemukan jasad remaja perempuan berusia 18 tahun, anak pemilik rumah terkubur sedalam 30 cm di pekarangan rumah. Jasad korban didapati terbungkus plastik. Warga mulai curiga karena korban yang menderita keterbelakangan mental dan kerap menangis tidak terdengar lebih dari satu pekan. Selain itu tercium bau tidak sedap dari rumah korban. Dari jasadnya diduga korban tewas lebih dari tiga hari. Ironis, diduga korban dikubur oleh ibu kandungnya yang diduga mengalami depresi sejak bercerai lima tahun lalu. Padahal korban merupakan putri sematawayangnya. Dua hari lagi, tanya lagi Mbak Sri, gimana anaknya? Juga jawabannya ya sama. Kalau bapaknya keliling pekarangan? Keliling pekarangan, di sumur juga dikontrol. Ya tahu-tahu, pagi-pagi ada yang agak aneh. Nah, aneh terus cukil-cukil lah. Cukil-cukil kok? Bau, bau. Congel-congel ya. Terus lapor. Wanita berusia 54 tahun ini masih diperiksa polisi. Menurut tetangga, sebelum mengalami depresi, sang ibu sempat mengajar bahasa Inggris di sebuah SMP swasta di Kecamatan Kroya. Namun sejak bercerai, untuk makan sehari-hari, keluarga ini mendapat belas kasihan dari tetangga. Saat dilakukan penyelidikan, polisi menemukan cangkul yang digunakan untuk mengubur korban. Untuk mengetahui penyebab kematiannya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekarjo Banyumas untuk diotopsi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, AI News, melaporkan.